Baik Assalamualaikum Wr. Wb Sangat baik Bapak Ibu Kita sudah sampai kepada sesi ketujuh Pada sore hari ini Kita akan membahas tentang Tentang menumbuhkan semangat melalui pramuka Yang akan disampaikan oleh presenter kita Guru hebat kita Ibu Tuti Agiawati Dengan moderator Ibu Trilita Ya kepada Ibu Trilita Saya serahkan untuk membawakan kegiatan hari ini Ya saya persilahkan kepada Ibu Trilita Untuk memulai kegiatan Ya terima kasih Bu Isikoma Mohon maaf saya Ibu FNES Tadi di jadwal sudah jelas ada perubahan ya Bu Saya adalah moderator sesi ini Perkenalkan saya FNES Guru SMP 240 Jakarta Baik Bapak Ibu yang saya hormati Serta Webex di sore hari ini Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi Yaitu menumbuhkan semangat melalui pambang kawan Menarik sekali ini Bapak Ibu Pemuka adalah sebuah kegiatan ekskul di sekolah Ekskul wajib kalau untuk di kurikulum 2013 Baik langsung saja kita dengar pemaparan dari presenter kita hari ini Yaitu Ibu Tuti Agiawati Yang nantinya akan ada sesi tanya jawab Silakan kepada Ibu Tuti Memaparkan materi tersebut Silakan Bu Terima kasih Ibu FNES Yang telah memandu acara ini sebagai moderator Dan Ibu Isti selaku host Suara saya jelas gak nih? Jelas Ibu Halo Jelas Ibu Jelas lebih keras lagi Ibu Kurang jelas ya? Ya Lumayan Ibu Cuman mungkin volume-nya harus dibesarkan sedikit Kenapa? 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 Ibu pakai ini gak headset gak Bu? Enggak sekarang udah gak pakai headset saya Oh tidak pakai headset Jadi langsung ke speaker Oh langsung ke Handphone Ini gak kedengeran malah Bu Gak ada suara Ibu Halo Sinyal ya Ya Tapi suara teman-teman semua kedengeran sama saya Ya suara Ibu barusan tidak terdengar Tapi sekarang terdengar nih Bu Oke ya Sekarang jelas ya Jelas Bu Sekarang jelas? Jelas Bu Sekarang jelas Ya Kita lebih dikerasin aja kali Ibu suaranya Baik Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ibu Pena selaku moderator dan Bu Isti selaku host Kali ini saya akan membawakan Membawakan materi yang berjudul Menumbuhkan semangat melalui pramuka Semangat yang di sini Selain semangat dalam arti sebenarnya Tapi ada kata sebagai singkatan Baik Bapak Ibu kita mulai saja Reparannya Kenapa saya membawakan Judulnya pramuka Karena saya lihat Kegiatan pramuka ini Walaupun 2013 Justru Sekarang ini Lebih digalakkan lagi Ya Apa sih Pak? Apa, Mama ini sebentar ya Pak ya Tidak di sini ya Sekali lagi Kenapa saya mengambil Kegiatan kepramukaan Alhamdulillah di sekolah kami Kegiatan pramuka ini Maju sekali ya Pesatlah Progresnya Kita lihat lagi kenapa Kepramukaan ini Wajib di sekolah terutama Sekarang kembali lagi di 2013 Ketak konsepnya yaitu Kepramukaan Satu di sini ada kegiatannya Konsep dasar Jenis kegiatan Internalisasi Nilai karakter Kemudian ada dua Strategi implementasinya Yaitu pelaksanaan Kegiatan Dan penilaian Yang ketiga Evaluasi Berupa pelaporan Dan tindak lanjut Itu menurut Kurikulum 2013 Payu hukumnya ini Permendikbud Tentang Nomor 81 Tentang implementasi Kurikulum 2013 Apa saja sih Yang ada di Kurikulum 2013 Tentang pramuka Yaitu Konsep dasar pramuka Tadi Yang di sekolah Ada Penilaian Ada pelaksanaan Bisa dalam Kegiatan sehari-hari Atau dalam Pembelajaran Kemudian Sejarah pramuka Kapan itu berdirinya Pramuka Terus Siapa Bapak Pramuka Bagaimana di Indonesia Kapan berdirinya Terus Kemudian Pengertian gerakan Pramuka Apa sih arti Pramuka Apa sih arti Lambang-lambangnya Dan sebagainya Kemudian Tujuannya Fungsinya Serta Peran Dan fungsi Mabigus Fungsi Mabigus ini Yang dimaksud Mabigus ini Yaitu Kepala sekolah Yang ada di Sekolah itu sendiri Kalau di kelurahan Mabigusnya berarti Pak Lurah Dan sebagainya Kemudian Ada juga Sarat Kecakapan Dan Dalam Gerakan Pramuka Itu Mengenai Konsep Dasar Pramuka ini Yang Enam ini Konsep Dasar Pramuka Kemudian Yang keduanya Jenis Kegiatan Pembentuk Karakter Tadi Apa saja Yang pembentuk Karakter Itu Kegiatannya Kemudian Yang ketiga Internalisasi Nilai-nilai Ke Pramukaan Selanjutnya Ini Ada Sarat Kecakapan Yang harus Dimiliki Oleh Pramuka Baik Itu Siaga Penggalang Penegak Dan sebagainya Kesana Kalau di SD Kita masih Pramuka Siaga Dan Penggalang Sarat Kecakapannya Yaitu SKU Sarat Kecakapan Umum TKK Tanda Kecakapan TKU Tanda Kecakapan Umum Kemudian SKKT Tanda Kecakapan Khusus Kemudian Sarat Kecakapan Khusus Terus Ini Tanda Kecakapan Khusus Ini adalah Saratnya TKU Ini Dapat Setelah Mengikuti Ujian Yang ada Di SKU SKK Nah ini SKK Kecakapan Khusus Adalah Sarat Kecakapan Di bidang Tertentu Khusus Kemudian Yang tadi Kegiatan Materi Konsep Materi Kita bagi-bagi Lagi Menjadi Menjadi Keterampilan Tali Temali Cara Dan Manfaatnya Yaitu Contohnya Membuat Tandu Memasang Tenda Membuat Tali Tiang Tali Tiang Bendera Tali Jemuran Dan Sebagainya Manfaatnya Agar Anak Mampu Membuat Dan Menggunakan Tali Temali Dengan Baik Kemudian Karakter Yang Kita Akan Dapati Dari Hasil Kegiatan Tali Temali Yaitu Ketelitian Kesabaran Kerjasama Dan Tanggung jawab Materi Berikutnya Itu Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Pertama Gawat Darurat Atau PPGD Kegiatannya Ini Memberikan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan Atau Orang Sakit Biasanya Yang Menggunakan Tandu Mitela Dan Sebagainya Ini Adalah Tindakan Yang Pertama Sebelum Dibawa Ke Rumah Sakit Apa Karakter Yang Dimiliki Dalam Kegiatan Ini Tentunya Sama Keteritian Kesabaran Kerjasama Tanggung jawab Dan Takal Pentingnya Yaitu Peduli Sosial Kemudian Ketangkasan Pionering Cara Dan Manfaatnya Ketangkasan Pionering Merupakan Kegiatan Yang Sudah Biasa Dilakukan Oleh Pramuka Kegiatan Ini Meliputi Membuat Gapura Menara Pandang Yang Bendera Membuat Jembatan Tali Goyang Dan Sebagainya Nilai Karakter Yang Kita Dapatkan Dari Kegiatan Ini Yaitu Percaya Diri Ketekunan Dan Kerjasama Keberanian Ketelitian Dan Sebagainya Kemudian Keterampilan Morse Sandi Morse Dan Semapur Selain Morse Dan Semapur Ada Banyak Sandi Yang Diajarkan Di Kegiatan Pramuka Sandi Rumput Sandi Kotak Sandi Angka Nah Kemudian Kedua Terampilan Ini Sebenarnya Merupakan Bahasa Sandi Dalam Keperamukaan Ini Yang Paling Pokok Jadi Dengan Morse Dan Semapur Itu Sandi Dalam Kegiatan Pramuka Alat Yang Digunakannya Yaitu Fluid Center Bendera Yang Ukurannya 45x45 Nah Setiap Gerakan Pramuka Dalam Kondisi Darurat Dapat Menyampaikan Dengan Menggunakan Pesan Melalui Sandi Nah Dengan Melakukan Kegiatan Sandi Murse Dan Semapur Siswa Dapat Kecermatan Membentuk Karakter Kecermatan Ketelitian Tanggung jawab Dan Kesabaran Keterampilan Membaca Sandi Pramuka Nah Dalam Kegiatan Menyampaikan Pesan Rahasia Menggunakan Kunci Yang Telah Disepakati Penerimaan Dan Penyampaian Pesan Rahasia Di Dalam Kegiatan Pramuka Kemudian Menggunakan Kode-kode Tertentu Tadi Selain Morse Sandi Angka Sandi Pakundan Sebagainya Kemudian Sandi Akar Dan Kotak Itu Sama Juga Ketelitian Ketangkasan Tanggung jawab Yang berikutnya Yaitu Materi Berikutnya Yaitu Penjelajahan Dengan Tanda Jejak Kegiatan Ini Membentuk Anak Agar Dapat Berpetualang Di Alam Bebas Agar Anak Mengenali Lingkungan Sekitar Agar Anak Dapat Mencintai Hasil Ciptaan Tuhan Dan Disini Juga Menggunakan Alat Seperti Kompas Implementasi Nilai Karakternya Itu Dengan Membaca Tanda Jejak Diharapkan Membentuk Karakter Religius Tadi Bahwa Kita Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Keadaan Alam Yang Begitu Besar Bahwa Kita Harus Selalu Bersyukur Terus Kalau Ada Kejadian Di Jalan Dan Sebagainya Bahwa Anak-anak Adik-adik Pramuka Itu Harus Toleransi Kemudian Cinta Tanah Air Peduli Lingkungan Kerjasama Dan Tanggung jawab Kemudian Kegiatan Berikutnya Yaitu Kegiatan Pengembaraan Pengembaraan Misalnya Di jalan-jalan Hampir Sama Dengan Tadi Cari Jejak Tapi Lebih Luas Lagi Nah Ini Biasanya Dengan Apa Dengan Yang Cinta Alam Itu Seperti Itu Kemudian Implementasinya Karakter Yang Diharapkan Sama Seperti Yang Tadi Mandiri Peduli Lingkungan Tangguh Kepemimpinan Dimana Dalam Suatu Kelompok Itu Bila Dalam Keadaan Kementerak Harus Ada Tanggung jawab Harus Ada Pemimpin Yang Bisa Mengayomi Teman-temannya Kemudian Yang Berikutnya Keterampilan Baris Berbaris Kalau Dulu Waktu Kita Masih SD Disebutnya PBB Peraturan Baris Berbaris Tapi Sekarang Namanya Keterampilan Baris Berbaris Nah Keterampilan Baris Berbaris Ini Disebutkan Dalam Pramuka Instruksi Perintah Kekompakan Keserasian Kedisiplinan Dan Sebagainya Sama Juga Karakter Yang Diharapkan Yaitu Untuk Kerjasama Kreatif Dan Tanggung jawab Untuk Yang Berikutnya Yaitu Keterampilan Menentukan Arah Rampilan Menentukan Arah Dapat Digunakan Alat Seperti Kompas Kalaupun Tidak Ada Kompas Bisa Menggunakan Silat Yang Di Dalam Baskom Atau Magnet Atau Kita Melihat Arah Matahari Terus Bisa Juga Pohon Diukur Kemudian Keterampilan Ini Implementasi Karakternya Yaitu Untuk Kerja Keras Rasa Ingin Tahu Kerjasama Dan Kreatif Nah Itulah Materi-materi Yang Ada Dalam Pramuka Itu Materi Dasar Konsep Dasar Yang Ada Di Pramuka Yang Bisa Kita Berikan Kepada Kalau Di Pramuka Tidak Ada Anak Atau Siswa Yang Ada Hanya Adik Dan Kakak Makanya Kalau Kita Terjun Di Pramuka Selamanya Akan Muda Karena Disebut Kakak Terus Kakak Dan Adik Yang Tadi Konsep Dasar Kemudian Pelaksanaannya Tentunya Dalam Kegiatan Sehari-hari Pelatihan Dan Sebagainya Nah Sekarang Yang Internalisasi Nilai-nilai Karakter Apa Saja Internalisasi Pemberian Keteladanan Kemudian Intervensi Yang Maksud Intervensi Ini Bahwa Setiap Guru Atau Yang Ada Di Lingkungan Itu Baik Di Sekolah Kelurahan Kecamatan Ini Harus Ikut Terjun Kecampur Dalam Kegiatan Pramuka Karena Pramuka Ini Istilahnya Apa ya Lingkungannya Luas Kemudian Habituasi Atau Pembiasa Kalau Kalau Hanya Berlatihnya Asal-Asalan Tidak Akan Bisa Berhasil Dan Dia Tidak Akan Mandiri Kemudian Penguatan Ketika Anak-anak Melakukan Kegiatan Di Dalam Pramuka Atau Maaf Kalau Pramuka Itu Adek-adek Melaksanakan Kegiatan Di Dalam Pramuka Pembina Harus Selalu Memberi Penguatan Baik Itu Kegiatan Yang Positif Atau Sekalipun Ada Kegiatan Sekali-kali Negatif Harus Diberitahukan Bahwa Itu Tidak Boleh Dilakukan Kemudian Mentoring Pendampingan Kita Tidak Boleh Melepas Kegiatan Pendampingan Ini Terutama Bila Kegiatannya Ada Keluar Kemudian Keterlibatan Berbagai Pihak Nah Ini Tadi Guru Penjaga Sekolah Masyarakat Lingkungan RTRW Bahkan Alumni Sekolah Pun Yang Masih Bisa Kita Berdayakan Kita Berdayakan Karena Pramuka Itu Tidak Memandang SD SMP Atau SMA Tapi Siaga Penggalang Pendagak Seperti itu Nah Kenapa Saya Mengambil Temanya Semangat Kemarin Dua Minggu Yang Lalu Saya Membuat Kalimat Semangat Ini Kemudian Saya Repelesikan Di sekolah Yang artinya Semangat Semangat Itu Senang Dan Sehat Kemudian Mannya Mandiri Nah Pramuka itu Mendidik Anak Supaya Mandiri Biasanya Kan Walaupun Capek Dan sebagainya Pramuka itu Pasti Senang Dan Insyaallah Sehat Kemudian G Nya Giat Tanpa Disuruh Mereka Giat Melakukan Kegiatan Apapun Yang Ada Di Dalam Kegiatan Pramuka Kemudian Yang Terakhir T Nya Trampil Dengan Senang Mandiri Giat Mereka Akan Menjadi Trampil Nah Ini Intervensi Ada Guru-guru Di sekolah Kami Pasti Mengikuti Semua Kegiatan Yang Ada Di Dalam Pramuka Makanya Gurunya Harus Bisa Pramuka Nah Pemberian Keteladanan Disini Kita Setiap Hari Selalu Menggunakan Pakaian Seperti Ini Lengkap Agar Anak Bisa Diberi Contoh Habit Contohnya Ini Kegiatan Pembiasaan Ini Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Dari Siaga Sampai Penggalang Pembiasaannya Tidak Usah Disuruh Mereka Sudah Mengetahui Jadwalnya Masing-masing Kemudian Penguatan Nah Ini Waktu itu Ikut Lomba Pramuka Mewakili DKI Mewakili Kuarda Untuk Nasional Kemudian Ini Juga Sama Nah Nah Ini Kegiatan Pramuka Anak-anak Menjadi Kreatif Dan Mandiri Kita Hanya Memantau Saja Nah Dia Juga Kreatif Dari Botol-botol Aqua Bisa Dibuatkan Alat Praga Nah Alhamdulillah Dengan Pendampingan Teladan Dan sebagainya Ini Hasil Dari Pramuka Ini Salah Satu Prestasi Yang Didapat Alhamdulillah Untuk Bulan Ini Kita Sudah Dua Tiga Kali Mendapatkan Juara Umum Dan Lima Bulan Ini Sudah Delapan Kali Hadianya Tinggi-tinggi Melebihi Gurunya Nah Keterlibatan Berbagai Pihak Nah Ini Yang Disini Ini Para Alumni Alumni Lulusan Dari Sekolah Kami Yang Mereka Sudah Menjadi Penggalang Di SMP Atau Penegak Di SMA Karena Cinta Alma Mater Dan Keterlibatan Semua Pihak Mereka Masih Ikut Terlibat Di Sekolah Kami Nah Demikian Paparan Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kita Sharing Untuk Kegiatan Pramuka Ini Agar Lebih Maju Demikian Bu Fenes Paparannya Terima Kasih Baik Baik Ibu Tuti Atas Pemaparan Materinya Terdengar Suara Saya Ya Bu Jelas Suara Saya Enggak Jelas Jelas Sekarang Jelas Bu Baik Demikianlah Paparan Dari Ibu Tuti Agilwati Menemukan Semangat Melih Pramuka Maaf Ibu Tadi Ibu Dari sekolah Mana SD Apa Bu SD Rambutan 03 SD Rambutan 03 Di Kampung Rambutan Atau Bukan Bu Iya Betul Sekali Di Kampung Rambutan Berarti Dengan Adanya Ibu Tuti Menunjukkan Bahwa Sepertinya Sekolah Ibu Unggul Di dalam Kepramukaan Baik Saya Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Materi Ibu Tuti Apakah Ada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Langsung Melalui Audio Silakan Bapak Ibu Saya Cek Pertanyaan Di Kolom Cek Ada Belum Ada Baik Saya Yang bertanya Boleh Ibu Tuti Munggu Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Lain Ini Sebenarnya Bukan Pertanyaan Yang bagaimana Sifatnya Kayak Curhat Kali Ibu Judulnya Menemukan Semangat Wali Pramuka Saya Jadi Flashback Ke masa Kecil Saya Dulu Sebagai Pelajar Dulu Saya Bukan Dulu Mungkin Sampai Sekarang Juga Masih Kenapa Saya Mungkin Saya Tipe Orang Yang Tidak Motorik Bukan Tidak Motorik Gimana Saya Tidak Suka Kegiatan Fisik Saya Orangnya Lebih senang Kegiatan yang Seperti Membaca Menonton Mungkin yang Kalau pramuka Saya perhatikan kan Fisik banyak ya Bu Aktif Padahal itu Bagus Saya menyadari itu Bagus sekarang Setelah saya Udah tua Nah Pertanyaan saya Jika ada Siswa Siswi Seperti Saya Yang Memang Kurang Menyukai Kegiatan Outdoor Nah ini Bagaimana Cara Menumbuhkan Minat Dia Dulu Untuk Ikut Kegiatan Pramuka Kalau ini kan Ibu judulnya Menumbuhkan Semangat Melalui Pramuka Jadi Kalau ikut Pramuka Anak-anak Jadi semangat Nah gimana Caranya nih Supaya Pelajar-pelajar yang Mungkin Seperti saya dulu Ini Ingin Ikut Pramuka Bersemangat Ikut Pramuka Motivasinya Kuat Gimana Itu Caranya Ya Terima kasih Bu Fenes Atas pertanyaannya Saya Mengambil Beberapa Sample Dari Sekolah-sekolah Yang sudah Saya tempati Awalnya Anak-anak Kadang-kadang Ikut Pramuka Karena Wajibnya Saja Tapi Ternyata Selain Wajib Mereka Juga Bisa Keluar Dari hatinya Supaya Mereka Berminat Kita Ikutkan Dulu Semuanya Semua Murid Seluruh Seluruh Murid Dalam Satu Waktu Siaga Dan Penggalang Dalam Satu Waktu Siaga Dan Penggalang Termasuk Ibu Dan Bapak Guru Serta Saya Sendiri Terjun Di Situ Kalau Misalnya Hanya Sendiri Sendiri Atau Misalnya Pembiminya Satu Atau Dua Tidak Mungkin Masuk Bututi Suaranya Hilang Bututi Halo Maaf Bapak Ibu Yang Lain Apakah Mendengar Suara Bututi Iya Hilang Jelas Salam Permuka Tidak Suara Bututi Tidak Suaranya Kecil Oh Kecil Ya Halo Masih Kecil Ya Sekarang Udah Jelas Bu Sudah Bu Selanjut Selanjut Kalau Misalnya Anak Yang Senang Nyaliterasi Kita Berikan Materi Yang Biasa Kita Baca Misalnya Sejarah Kepramukaan Kalau Misalnya Anak Yang Senang Motorik Kita Masukkan Dulu Ke Pionering Dan Sebagainya Jadi Di dalam Pramuka Itu Ada Job Yang Harus Dikerjakan Nanti Kalau Mereka Sudah Terbiasa Akhirnya Kita Tukar Supaya Mereka Juga Tertarik Dengan Kegiatan Yang Lain Begitu Bu Penes Ya Baik Baik Bu Tuti Saya Udah Menangkap Maksud Ibu Tuti Tadi Atas Pertanyaan Saya Tapi Sekarang Saya Setelah Dewasa Bahkan Setelah Tua Jadi Senang Bu Outdoor Jalan Jalan Tapi Outdoor Ya Tapi Bagus Sebenarnya Bagus Ya Baik Bu Ini ada Pertanyaan Ibu Pertanyaannya Sifatnya Filosofi Dari Ibu Hamida Ibu Instruktor Kita Ibu Hamida Ingin Tahu Filosofi Tentang Warna Baju Pramuka Kenapa Selalu Coklat Ya Ini Pertanyaan Filosofat Sekali Silahkan Bu Siapa Tahu Ada Latar Belakang Kenapa Baju Pramuka Itu Coklat Sebetulnya Guru Perlu Tahu Sejarah Pramuka Lambang Gerakan Pramuka Di situ Ada Konsepnya Di Kurikulum 2013 Itu Wajib Kenapa Kita Tanah Filosofinya Karena Pramuka Itu Menyatu Dengan Alam Bergerak Bebas Di Alam Terbuka Dan Warnanya Pun Coklat Coklat Itu Kan Identik Dengan Tanah Dengan Tanah Jadi Kalau Misalnya Kita Kotor Dan Sebagainya Menyatu Dengan Alam Enggak Cepat Kalau Misalnya Untuk Kebersihannya Tidak Terlihat Kotornya Yang Filosofi Sebenarnya Menyatu Dengan Alam Tanah Baik Itu ya Bu Tuti Ya Udah Menangkap Itu Jawaban Dari Bu Tuti Bu Hamida Bawa Kenapa Warna Coklat Karena Menyatu Dengan Alam Coklat Itu Melambangkan Warna Tanah Ya Jadi Baru Tahu Saya Nih Bu Jadi Kalau Kotor Biar Nggak Kelihatan Ya Bisa Lebih Jadi Bisa Guling-gulingan Anaknya Bu Iya Kan Pramuka Pasti Ada Guling-guling Bener Pasti Guling-guling Baik Oke Makasih Ya Ibu Hamida Baik Itu Pertanyaan Satu pertanyaan Dari Ibu Hamida Saya buka lagi Pertanyaan kedua Mungkin ada pertanyaan Dari Bapak Ibu yang lain Mengenai Pramuka Sebenarnya Menarik sekali Ini karena Saya sepertinya Seperti kayak Melewatkan Masa-masa Kepramukaan Saya Karena saya dulu Memang Tidak Menyukai Tapi sekarang Saya jadi Penasaran Ngeliat Anak-anak Kegiatan Itu Saya sekarang Atau mungkin Karena pramuka saya Dulu Tidak Sekarang Sekarang Saya lihat Ada Nyanyi-nyanyinya Terus ada Menari juga Kadang-kadang Ya Bu Tuti Benar Tidak Tidak Tari kreasi Seperti Senam Modern Tetap Mereka Bawa-bawa Tongkat Tetap Bawa tongkat Tapi mereka Pakai lagu Bahkan lagunya Kadang lagu Masa kini Yang dikreasikan Lagu-lagu Barat Itu Benar Tidak Butuh Ada yang Begitu Ya Betul Bu Jadi Sebetulnya Dari dulu Dari dulu Pramuka itu Sudah ada Kreasi Sudah ada Tari Di dalam Pramuka Di dalam pramuka Itulah Semua Seni Ada Dari Keterampilan Sampai Puisi Sampai Keagamaan Semua Ada Di pramuka Dari Organisasi Apapun Ada Bayangkara Husada Kelautan Semua Ada Di pramuka Kalaupun Yel-Yel Dari dulu Sudah ada Ketika saya Kecil Saya selalu Menyakitkan Kegiatan Pramuka Melalui Yel-Yel Apalagi Sekarang Dimodifikasi Dengan musik-musik Yang ada sekarang Nah itu dia Sekarang itu Sepertinya Kok kayak Lebih kreatif Sepertinya Dulu itu Kalau saya Yang mengalami Dulu itu Saya monoton Banget Pramukanya Karena Tidak ikut Pramuka Saya ikut Ikut Ex school Biasa Saya tidak jadi Ini Waktu saya jadi Pelajarnya Jadi saya Kalau Ex school Pramuka itu Cuma Dajarin Sandi 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 Terus Semapur Sudah Terus Tali Temali Sudah Dulu saya Tidak pernah Mengalami Seperti sekarang Dulu ya Tahun Dulu Lapan puluhan Tahun Sembilan puluhan Lapan puluhan Jadi Kalau saya Sejak dulu Dari Cerita orang tua Iya makanya Berarti Ibu Tuti Dari dulu Sudah mendapatkan Pramuka yang asik Saya berarti Tidak dapat Pramuka yang asik Jadi Curhat ini Bapak Saya Siapa Lagi yang ingin Bertanya kepada Ibu Tuti Mengenai Menumbukan Semangat Di Pramuka Benar nih Sepertinya Kalau udah Aktif Dan Enjoy Di Keperamukaan Memang Saya lihat Anak-anaknya itu Ada Namanya Pramuka Inti Kalau di SMP Saya Itu Memang Anak-anaknya Beda Dengan Anak-anak Lain Yang tidak Terlalu Enjoy Atau tidak Terlalu Aktif Di Pramuka Anaknya itu Emang kelihatan Lebih enerjik Lebih bersemangat Dan lebih positif Ininya Apa Anak-anaknya Lebih Gimana ya Lebih terampil ya Terampil dan Sigap Cekatan juga Sehingga Jika sekolah Membutuhkan Tenaga mereka Itu mereka Kayak selalu Siap gitu Bu Kegiatan Apapun Mereka Mau bantu Kadang Walaupun Bukan kegiatan Pramuka Mereka Juga Ini Apa Ayo Aja Gitu Bu Dan Biasanya Anak Pramuka Ini Anak Osis Juga Yang Banyak Gitu Dia Banyak Terlibat Di Dalam Kegiatan Kegiatan Kesiswaan Di sekolah Memang Bagus Pramuka Ini Memang Benar Menumbuhkan Semangat Betul Senang Mandiri Giat Dan Terampil Semuanya Ada Sampai Masak Juga Ya Bu Betul Masak Sendiri Masak Juga Sampai Ngejahit Juga Tuh Sampai Ngejahit Juga Iya Sebenarnya Pramuka Inti Bu Hamidah Bikin Tulisannya Di kolom Chat Waktu Kecilnya Bu Hamidah Selalu Pramuka Inti Wah Hebat Mantap Berarti Ada kakak Pramuka Disini Satu nih Bapak Ibu Instruktur Kita Ada kakak Hamidah Ayo Kakak Siapa lagi Yang ingin Bertanya Silahkan Ayo Kalau di Pramuka Itu mudah Terus Mudah Terus Betul Bu Tuti Boleh saya Lihat slide Yang nomor Dua Itu Yang ada Seperti Diagram Iya Nah ini Yang seperti Peta konsep Pemukaan Yang mau saya tanyakan Mengenai penilaian Bu Penilaian yang dimaksud Ini penilaian Dalam apanya Bu Ya dalam Segi Anggotanya Itu Dinilai Atau penilaian Badan Kepramukaannya Atau bagaimana Bu Mohon penjelasan Oh iya Terima kasih Kalau yang maksud Penilaian ini Penilaian di dalam Kurikulum 2013 Kan pramuka itu Esku wajib ya Esku wajib Bisa dimasukkan Kedalam Pembelajaran Saat belajar Bisa juga Kedalam Eskul Yang di luar Pelajaran Penilaiannya Misalnya kan Dia menggunakan SKU kita ya Untuk SKU itu Nanti masuk juga Ke Esku Pramuka Apa Ke Di dalam rapot Ada pengembangan diri Dalam pengembangan diri Kan ada penilaian tuh Esku Pramukanya masuk Kita ngambil dari SKU SKK Yang Dia capai Ada formatnya Cuman tidak saya tayang Oh begitu Memang ada Formatnya ya Ada Ada Bisa dibuka di Buku panduan Pramuka Kurikulum 2013 Ada ya bu Buku panduan Pramuka Kurikulum 2013 Ya Ada Nanti Saya share Oke Oke Baik Bapak Ibu Mohon Silakan Dilontarkan pertanyaan lagi Untuk Ibu Tuti Mengenai Menumbuhkan Semangat Melalui Kegiatan Pramuka Semangat Semangat Singkatan Singkatan Selain semangat Apa tadi Tenang dan sehat Mandiri Giat Terampil Silakan Bapak Ibu yang lain Atau Mungkin Ibu host Ibu istikoma Mau bertanya Silakan Ibu Silakan Belum ada Baik Sekarang saya boleh tanya lagi Ibu Saya nih gemes banget Ibu pengen nanya dari tadi Apakah Kalau dilihat dari jenis X school Memang beda Pramuka PMR Dan pastibra Tiga X school itu Kalau di SMP itu X school yang Bau-baunya sama Maksudnya Bau-baunya sama Mereka sama-sama Outdoor Dan Grup Ini kan X school Yang modelnya itu Grup ya Ibu ya Tim ya Ibu ya Sehingga Anak-anak itu Pasti Beraktifitas Dalam kelompok Nah Apa nih Bu keunggulan Pramuka Dibanding PMR Sama pastibra Bu Oke Terima kasih Dilihat aja Kalau di Pramuka Pramuka itu Kegiatan PPG Pertolongan Dan sebagainya Yang di PMR itu ada Di Pramuka ada Kemudian KBB itu Kegiatan baris-bermaris Itu di Pas kibra ada Jadi Pas kibra Masuk ke dalam Pramuka PMR Masuk ke dalam Pramuka Jadi kalau Pramuka Semua kegiatan Yang ada Di sekolah Mungkin kalau misalnya Di sekolahnya ada Ben Pramuka juga bisa Jadi Suatu Eskul Yang mencakup Keseluruhan Pramuka Jadi kalau misalnya PMR bagiannya Dari Pramuka Yang di Pramuka Ada tadi PPGD Apa Pertolongan pertama Itu kegiatan PMR itu Sudah masuk semua Di dalam Pramuka Jadi Skup kecilnya PMR Jadi Ini ya Dia melingkup Semua kegiatan Di PMR Dan Pas kibra itu All in ya Di dalam Pramuka All in Semuanya all in Malah di Pramuka ada Bakti Husada Husada Bakti Apa itu Bu? Itu kegiatan Yang PMR Di dalam Pramuka Kegiatan Oh Bakti Husada Betul Iya Coba dong Ibu ceritakan Bu Pengalaman Ibu Mungkin Ibu pernah ikut Memandu Anak lomba Atau kemana Coba Ibu bisa ceritakan Gak kesan Ibu Yang paling indah Atau yang paling Berkesan Hal yang paling berkesan Pengalaman Ibu Selama di Ibu berarti Kakak Pramuka Pembina Di sana Di sekolah Mabigus Mabigus Kalau pembinanya kan Guru-guru yang lain Berarti Ibu malah Mabigusnya Berarti Pasti ada Pengalaman-pengalaman Ibu Yang paling Berkesan Paling terkenang Bagi Ibu Selama Berkegiatan Pramuka Baik kegiatan Di sekolah Ibu Maupun di Lomba di luar Atau ketika camping Dan lain sebagainya Coba bisa Ibu Saya pengen tahu nih Ibu Kesan-kesan Ibu Alhamdulillah ya Kalau misalnya kita Ada kegiatan di luar Kita sudah Tidak Gerasa gerusuh lagi Karena sudah Habit Habit di sini Maksudnya selain Seminggu sekali Kita melaksanakan Kegiatan Anak-anak Yang ada di sekolah itu Pembelajaran Pakem itu Ada di sekolah saya Karena setelah Dia pulang ke rumah Cepat-cepat balik Ke sekolah lagi Ah saya mau Belajar Kalitemali Ah saya mau Belajar Yel-yel Ah saya mau Jadi ketika kita Lomba Kita tinggal Memoles sedikit-sedikit Makanya Alhamdulillah Sekolah kami Bersaingnya Dengan Penggalang-penggalang SMP Baik dari DKI Maupun luar DKI Bahkan sampai Ke Luar daerah Luar kota Ke Jawa Dan sebagainya Kita berani Karena Pembiasaan itu Bukan hanya Sesaat Nah ketika Kita lomba Mereka Yang di daerah Atau Anak SMP Bahkan SMA Waktu itu Yang usianya Masih usia penggalang Ada Anak SMA Usianya masih 15 Berarti masih penggalang Itu sampai Dikalahkan oleh Pramuka kami Mengenai kegiatan Materi-materi Yang ada di Pramuka saja Mereka Nilainya sekian Kami langsung Sekian Bahkan membuat Tandu saja Alhamdulillah 5 menit Sudah bisa Kami Makanya Saya Support sekali Ke Kegiatan Pramuka ini Di sekolah kami Iya Bu Yang paling menyenangkan Camping di mana Bu Apanya Kan Ibu Pasti pernah mengalami Kegiatan camping Ya Bu Camping Dengan Murid-murid Nah ketika Camping Kalau Camping kan Kita Gak kerasa Kita usia Sudah berapa Kita menyatu Dengan anak Paling enak Di mana Bu Campingnya Bu Dimanapun Kalau suasananya Enak Enak Jadi Memang selalu Menyenangkan Berarti ya Bu Tidak ada Hal-hal Yang bagaimana Intinya Pokoknya Kegiatan di Pramukaan itu Pokoknya Semuanya Menyenangkan Jadi Gak ada istilah Gagal ya Bu Dalam Pramuka ini ya Gak ada istilah Anak Tidak Bisa ya Atau Atau Anak Gagal Atau Tidak Berhasil Tidak Karena ini Sifatnya Kolaborasi Sekali ya Bu Betul Tim ya Bu Tim Kerjasama itu Diperlukan Sekali Apalagi ketika Ada Tarian Yang menggunakan Bambu itu Konsentrasi Dan kerjasama Pernah kan Ngelihat Bambu yang Ya Ya Ada Tarian Bambu Alhamdulillah Itu Kompak Anak-anaknya Iya Bu Baik Silahkan Bapak Ibu yang lain Bisa Melanjutkan Kembali Sisi tanya-jawab Ini Silahkan Mungkin ada Ibu Hamida Ingin bertanya lagi Atau Ibu-ibu yang lain Bapak Ibu Silahkan Mengenai Kepramukaan Atau silahkan Mungkin ada Bapak-Ibu yang Mau sharing Mengenai Kegiatan Pramuka Di sekolah Bapak-Ibu Silahkan Ibu Istiqomah Ya Silahkan Bu Ini ada mulai suara Ingin bertanya Halo Tidak Ya Oh belum Tadi Belum Ibu Ibu Saya mau Tanya Silahkan Ibu Kan Kalau kita Di Indonesia Kan Ada Ini ya Perkemahan Nasional Itu ya Ya Bapak-Ibu Jambore Kemudian Kalau tingkat Nasional Kita Aktif Juga Enggak Ada Enggak Seperti itu Perkemahan Tingkat Internasional Oh iya Silahkan Bu Tuti Kata Bu Hamida Kalau tingkat Nasional Kan ada Jambore Begitu Nah Menurut beliau Adakah Perkemahan Juga Yang tingkatnya Udah Internasional Berarti Jambore Internasional Maksudnya Adakah Ibu Tuti Yang Sekolah Kami Atau Kita Ini Secara umum Aja Oh Ada Scott Scott Champions Ada Scott Champions Ya Oh iya Tahun Kemarin Saya Di Thailand Kami Mengikuti Kegiatannya Di Ini Di Perambanan Di Perambanan Itu diikuti Oleh seluruh dunia Oh iya Kebetulan Sekolah kami Walaupun demikian Dapat Peringkat ketiga Di Perambanan itu Bu Iya Oh itu diikuti oleh Seluruh dunia Iya Mantap Itu tahun berapa Ibu 2018 Kemaren 2018 ya Dan kebetulan Indonesia yang menjadi Tuan rumahnya ya Ibu Iya Betul Berarti itu dia Keliling ya Bu Tuan rumahnya Mungkin nanti Besok siapa lagi Gitu ya Bu Iya Betul ya Berarti ada Ibu Hamida Ternyata ada Jambore Internasional Berapa lama Waktu pelaksanannya itu Bu Kalau yang dari Internasional itu Seminggu Satu minggu Modelnya camping Berkemah juga kan Bu ya Berkemah Berkemah ya Seperti jambore Seperti jambore Di sini Biasa ada lomba-lomba Begitu Iya Ada lomba Betul Banyak kontesnya ya Bu Baik Terima kasih Bu Hamida Atas Partisipasinya Ketika bertanya Kepada Ibu Tuti Silahkan Kembali Bapak Ibu Yang lain Yang ingin bertanya Bisa juga Menuliskan di kolom chat Apabila Tidak Bisa mengeluarkan audio Sedang Berhalangan Silahkan Waktu kita Masih ada 10 minit lagi Untuk mendengarkan Sharing Dari Maaf Ibu Host ya Ibu Istikoma Ini ada layar Abu-abu ya Di kotak Di tengah Tampilan saya ini Di tampilan layar Bapak Ibu yang lain Bagaimana Ada juga atau tidak Ada layar Abu-abu Iya Tampak layar Abu-abu Menutupi slide-nya Betul Ini host yang bisa Mengatur ya Bu Oh ini kali ya Ah itu dia Ibu Itu Ibu Tuti ya Tadi Oh iya Bapak Maaf Oh iya Maaf Maaf Ya Bu Tuti Nggak apa-apa Di layar kami Nampak soalnya Iya Mohon maaf Nggak apa-apa Bu Baik Apakah ada Pertanyaan lagi Waktu kita Masih ada 9 menit 10 menit lagi ya Bu 10 menit Ya baik Bu Terima kasih 10 menit lagi Waktunya Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya Tidak Menulis di kolom chat Saya cek dulu Belum ada juga Baiklah Saya lagi nih Bu Yang mau tanya Bu Boleh Bu Ayo monggo Adakah Orang tua Yang Pernah nggak mereka komplain Sama kegiatan pramuka Di sekolah Ibu Mungkin ada salah paham Atau apa Pernah nggak Bu Ada sih Yang namanya manusia Kan tidak sama Ya betul Coba ceritakan pengalaman deh Bu Ada Tapi sebetulnya Itu orang tua Yang Tidak aktif Yang Kesekolah Tidak Tidak mengetahui jelas Kegiatan yang ada di sekolah Yang taunya kok Anak pulangnya sore Nah Ada apa aja di sekolah Gitu Tapi kalau Kalau orang tua Yang ikut Tim inti pramuka Yang sudah kemana-mana Mereka selalu Memantau anaknya Pernah Ketika suatu rapat Dia mengatakan Bu Emang jadwal Jam pelajarannya Sampai jam berapa Saya jelas Kok anak saya pulangnya sore Bapak Anaknya ikut kegiatan Kelas berapa itu Bu anaknya Bu Kelas berapa anaknya Kelas 4 Kelas 4 ya Anak saya kok pulangnya sore Oh Nah sekali-kali Bapak ke sekolah Apa yang dilakukan Anak Bapak di sekolah Sampai Asar Anak-anak itu Kenapa senang di sekolah Karena Kegiatan Yang bermanfaat Untuk mereka Itu banyak Misalnya Ya itu Inputnya di dalam Pramuka Ya Kalau misalnya Bapak tidak percaya Mau gak silahkan Sekali-kali Bapak tungguin Anaknya di sekolah Saya bilang gitu Tapi Alhamdulillah Dia menyadari Oh begitu ya Bu Atau Bapak tanya juga Ke anak Bapak Tetangga Bapak yang sama sekolah disini Jadi kegiatannya Sampai sholat asar pun Mereka masih di sekolah Kadang-kadang saya sampai sore Ayo anak pulang Nanti dulu Bu Ah saya mau ngapalin Yel-Yel di sekolah Nanti dulu Ah Bu Saya mau buat Pionering gitu Ya 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 Ini saking penasarannya nih Bu Fajro Komen nih Bu Menggok Boleh dong Saya main ke sekolahnya Kalau persami Kepo deh Sama kegiatan peramukannya Bu Fajro itu Bu Monggo Bunda Silahkan Penasaran nih beliau Saya juga penasaran Kecanduan peramuka Muridnya katanya Bu Soalnya Kami Siaganya pun Aktif gitu Siaga Dan penggalangnya Alhamdulillah Adakah Bu Kegiatan peramuka Di akhir pekan Maksudnya di Hari libur Maksud saya Satu minggu Atau Memang hanya di hari sekolah Atau bagaimana Nah itu dia Kita Pramukanya kan Hanya sebetulnya Haramu Betul Tapi hampir Setiap hari Anak Melakukan kegiatan Pramuka Yang habit itu Kayak seperti tadi Itu hari Selasa Mereka Bu ah Saya mau latihan Ini Pionering Silahkan Ya 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 Ini pertanyaan dari Bu Fajro Bu Di sekolah Ibu itu Kalau kegiatan Siaganya Apa saja Siapa tahu Bisa dituduh oleh Bu Fajro Kayaknya Bu Fajro Juga pembina Pramuka Ini di sekolah Siaga ya Kegiatan siaga Bu Oke Yang Yang utama Pasti KBB ya KBB itu ada Tapi yang menyenangkan Tidak sulit Kemudian Kegiatan Kreatifitas Tadi udah saya tayangkan Dia membuat karya Misalnya kerajinan apa Dari kertas Dari apa Dari bekas es krim Dari bekas botol Membuat telepon-teleponan Terus membuat game Game yang misalnya Menjenakan bom Itu dari siaga sudah Kalau tepuk dan sebagainya Itu kan sudah biasa Itu kegiatan-kegiatan Yang melatih kemandirian Dan kreatifitas Diajarkan juga di siaga Sesuai dengan usianya Kayak Apa Seni melipat Origami Kemudian Daur ulang Juga sama Membuat telepon-teleponan Itu di dalam Kegiatan pramuka Bahkan tim Tajaman indera Manusia itu Diajarkan juga Dia Selain meliel dan Tari-tarian dan sebagainya Ya 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 Nah demikian Bu Fajro Menurut Ibu Tuti Giatan-kegiatan yang Bisa dilaksanakan Di level siaga Terima kasih Bu Tuti Kata Bu Fajro Ya Selamat-selamat Bunda Mari masih ada Waktu Tiga menit Ya Menurut Ibu Fajro Ini Inspiratif Bu Amin Sharing pengalaman Dari Ibu Baik Waktu Tersisa Tersisa Tiga menit Lagi Mungkin Saya kasih kesempatan Kepada Lima menit Maaf Lima menit Atau tiga menit Ya ini ya Di jam saya Pukul 17.42 Silakan mungkin Kepada Ibu Tuti Mengakhiri Sesi ini Dengan Kesimpulan Atau Ya Dengan Kata penutup Silakan Ibu Tuti Baik Terima kasih Ibu Fainez Saya simpulkan Bahwa Kegiatan Pramuka Selain memang Ada payung hukumnya Yang diwajibkan Di kurikulum 2013 Ini Juga Kegiatan Yang menyenangkan Ibu Tuti Maaf Mohon maaf Boleh di stop sharing Ininya Sharing powerpointnya Di stop Biar wajah Ibu Siap Siap Biar Viral Bu Sudah ya Belum Bu Masih Ini powerpointnya Sudah di stop sharingnya Sudah saja Ya Tutup saja ya Ya Mantap Ibu Silakan Bu Kesimpulannya Baik Terima kasih Ibu Fainez Buat Bapak Ibu Guru yang hebat Ayo Kita sukseskan Pramuka Untuk menemukan Semangat Senang Sehat Mandiri Giat Dan terampil Di sekolah Gak usah ragu-ragu Apa yang Bapak Ibu Punya Kembangkan di sekolah Untuk melatih Anak-anak kita Menjadi mandiri Jangan kita Hanya Mengandalkan Pelatih Dari luar saja Kita juga Harus ikut terjun Di dalamnya Karena dengan Gurunya langsung Terjun Anak akan Lebih semangat lagi Merasa mereka Bersatu Dengan kita Jadi Kemudian Pramuka itu Adalah Organisasi Yang memang Betul-betul Include Di dalamnya Setiap Kegiatan Dari mulai Kesehatan Sampai Seni Dari mulai Alam Sampai Di dalam Ruangan Yuk Tumbuhkan Semangat Buat Anak-anak kita Dalam Kegiatan Pramuka Demikian Bu Penech Terima kasih Mohon maaf Sekilai kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bu Tuti Baik saya Ulas sedikit lagi Bahwa Kitab Pramuka ini Sangat diperlukan Sehingga Makanya Pemerintah Memwajibkan Ekskul ini Terutamanya Bu Tuti Menimbulkan Jargon Semangat Semangat Tenang Dan sehat Mandiri Iat Dan terampil Mantap Bu Tuti Tepuk banget Salam Pramuka dulu Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Baik Terima kasih Bu Tuti Dan terima kasih Bapak Ibu yang telah Ibuti Sesi ini Sesi-esi hari ini Kegiatan ini Saya kembalikan Kepada Ibu Istiqofa Akhir Kata Dari saya Moderator Venech Saya ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bu Fenas Yang sudah Mengembalikan Terima kasih Juga Kepada Presenter Kita Yang sudah Memberikan Materi Yang cukup Menarik Dan mudah-mudahan Itu bermanfaat Bagi kita Semua Dan menemukan Semangat-semangat Jiwa Keperambukaan Kita Semua Baik Akhir Kata Saya Akhiri Sesi ini Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih.